Dunia kok kayaknya ancur lebur masa depan, laki-laki gak akan ada yang mau sama gue Kantor akan mecat gue Kehilangan payudara itu buat saya memang udah berat Rambut jadi hilang Saya insecure, saya malu, saya takut gitu Yaudah lah Tuhan, ambil aja lah Kenapa Tuhan segininya gitu Why me, why me, why me, why me I'm done, gak mau lagi Tuhan, gak mau lagi Welcome everyone ke Simpsom Hari ini kita mempunyai special guest Dan saya percaya special guest ini akan memberikan sebuah cerita dan inspirasi bagi kita semua Dimana apapun keadaan kalian saya percaya ini akan menguatkan kalian semua And hari ini kita punya special guest yang bernama Kenny Fabanyol Welcome Kenny Terima kasih, terima kasih Welcome to Simpsom Dan sebelumnya saya mau say thank you so much untuk bisa berada disini Tapi juga mungkin banyak orang gak tau nih siapa Kenny Fabanyol ini Maksudnya boleh gak kamu pertama-tama perkenalkan diri kamu Mungkin Instagram kamu biar ada orang-orang nanti mungkin terinspirasi dan bisa follow kamu juga gitu Silahkan Ken Oke hi guys aku Kenny Sekarang berusia 30 tahun Sudah bersuami Dan ada dua anak bulu di rumah Nah gitu kalau mau follow di ad de Kenzia di Instagram Udah kayak apa aja dia ya bener-bener Oke nah kalian nanti bisa follow dan saya percaya itu akan menjadi kayak cerita yang luar biasa banget gitu Sebelumnya saya mau tanya Ken Mungkin kan balik lagi ya mungkin pemirsa nonton dimana mereka berada Mereka gak tau nih siapa sih Kenny nih Kamu sekarang kerjanya ngapain? Biasa sih kerja aja di salah satu kantor properti Sebagai seorang sekretaris dan personal assistant Senin sampai Jumat masih kerja Kadang-kadang Sabtu Minggu itu suka ikutan acara Ada namanya sebuah komunitas kanker juga Jadi kadang-kadang Nama komunitas kankernya itu apa yang supaya mungkin orang-orang yang suatu waktu mereka lagi nonton Mereka lagi mengalami banyak Mungkin mereka lagi mengalami fase yang sama Mereka bisa dikuatkan melalui komunitas tersebut Komunitasnya namanya Love Pink Love Pink Indonesia ada di Instagram juga gitu Nanti kita kan tulis ya semuanya di komen Mengenai Instagram dan semua detail yang ada gitu Nah mungkin kalau itu kan kalian udah pada tau semua udah denger tadi kisih-kisih kurang lebih seperti apa Nah aku pengen tanya kepada kamu Ken gitu bahwa kita tahu Kamu pernah mengalami suatu momen Yang bisa dibilang mungkin momen terendah dalam kehidupan kamu Dimana waktu itu mungkin kamu bisa dijelaskan kepada pemirsa Mungkin secara kedokterannya namanya apa gitu Dimana Kenny sempat didiagnose kanker ya Tapi mungkin bisa ceritain gak Ken? Kayak awal-awalnya kamu tuh bagaimana Apa yang kamu rasakan di awal Sampai ke fase dokter Menginfokan dan bilang kamu tuh kenanya itu Silahkan kan Oke jadi di tahun 2020 itu kan lagi happeningnya sama Corona ya Awal-awal Corona Awal pandemik Awal pandemik banget Jadi waktu pas banget kantor kan lagi WFH disana Di saat itu kok ada ngerasa benjolan di payudara sebelah kanan gitu Jadi merasa benjolan di payudara sebelah kanan Lalu ke dokter karena disitu lagi banyak banget Corona-corona Jadi agak mundur lah stepnya ke dokternya Tapi tetep ke dokter Disitu aku ketemu dokter bedah Disana dia bilang ah kamu masih muda Gak mungkin lah kamu kena kanker payudara Bilangnya seperti itu Cuma dicek aja dululah biar aman gitu kan Lalu ya karena ngikutin dokter semuanya Jadi akhirnya ikutin semua prosedurnya Dari semua biopsi terus cek PA dan segala macemnya Akhirnya dokter menyimpulkan kalau itu kanker payudara gitu Nah semenjak itu ya dunia up and down lah ya Semuanya kayaknya hancur, belebur Kayak gak tau masa depan kayak gimana gitu Lalu disitu saya menguatkan diri Kalau this is not the end gitu ya Harus lanjut-lanjut untuk berobat Disanalah saya mendapatkan pengobatan yang maksimal di rumah sakit Salah satu rumah sakit khusus kanker di Jakarta Saya mau bertanya Waktu kamu kena dan dia didiagnose kanker itu Kanker payudara Apakah posisi kamu tuh waktu itu Udah status kamu sudah menikah atau belum Atau bagaimana atau lagi pacaran Dulu itu waktu 2020 masih pacaran Oh dengan pasangan kamu yang sekarang ini Ya dengan ya puji Tuhan Sama menikah sama dia juga akhirnya gitu ya Jadi waktu masih pacaran sama dia Masih single jadi makanya itu Ya saya bilang kayak tadi tuh dunia kok kayaknya Hancur lebur masa depan Laki-laki gak akan ada yang mau sama gue Kantor akan mecat gue nih kalau kayak gini gitu Jadi bener-bener kayak gak punya masa depannya Pada saat didiagnosa kanker itu Nah respon keluarga waktu denger Kan kamu kan Kamu berapa bersaudara tadi? Ada adik tiga Adik tiga Adik tiga saya paling sulung Paling tua Paling tua Maksudnya kan sebagai orang tua Dan abis itu anak perempuan yang pertama Waktu kamu menyampaikan berita ini kepada orang tua kamu tuh Bagaimana respon mereka gitu Respon pertama sih yang pasti kaget Pertama kaget karena disitu juga kan papa lagi habis operasi jantung juga Jadi gak mau terlalu ngasih tau bagaimana Tapi ya moga mau karena kan habis itu harus terus ke rumah sakit Akhirnya saya kasih tau ke papa mama Yang pasti mereka nangis kaget gitu Karena ya di pikiran mereka kanker itu ya besok meninggal gitu istilahnya Jadi papa mama tuh pasti kaget adik-adik semua pada nangis gitu ya Jadinya pas waktu kukasih tau nih kayak ini kena kanker gitu Kayak ini mengidap kanker Semua langsung ke rumah Yang disaat kayak adik-adik lagi main atau kakak lagi dimana Semua langsung pada ke rumah gitu Papa juga langsung ya kita berdoa bersama Jadi sambil nangis bareng-bareng gitu Wow Ya saya percaya itu pasti gak gampang ya Ken ya Maksudnya kan kamu masih muda Kamu harus melewati fase seperti ini Dan pasti ada the lowest point of your life juga ya Yang kamu alamin Karena kan sekali lagi kan dokter Apakah dokter bilang gak sih bahwa kamu tuh akan sembuh Atau habis itu step-step apa yang harus kamu ambil Supaya bisa ada treatmentnya seperti itu gitu The lowest point ya pada saat dimana saya harus ngerasain kemoterapi sih Karena waktu operasi kehilangan payudara itu buat saya memang udah berat gitu ya Cuman Kamu sempat kehilangan Iya Di vonis kehilangan payudara Iya Sebelakannya itu akhirnya dokter Untuk karena usia saya masih muda disitu Supaya survival rate-nya makin tinggi Akhirnya diambil lah payudaranya Karena ya menurut saya ya udahlah lebih sehat Tapi itu udah menurut saya itu udah the lowest point banget ya Tapi the lowest, the lowest, lower, lower, lower lah Paling bawah banget itu pada saat kemoterapi Karena disitu semua hal yang terjadi itu Seperti rambut jadi hilang, botok semuanya segala macam Itu di saat itu juga saya ngerasa Saya gak bisa ngapa-ngapain Di saat saya orangnya tipenya berambisius gitu ya Pengen sesuatu hal yang paling bagus terjadi di hidup Tiba-tiba Saya harus di rumah sakit Gak ngapa-ngapain Dengan muntah-muntah segala macam Itu the lowest point Kayak I cannot do anything gitu Mau makan pun harus minta tolong Sampai segitunya Iya Mau minum pun minta tolong Mau ke kamar mandi harus digapa Itu kayak bener-bener the lowest point Tapi mau gak mau harus dijalani Jadi ya harus tetap menjalani Dokter-dokter pun juga bilang This is ya salah satunya jalan untuk kamu sembuh istilahnya Karena kan pada saat itu Aku didiagnosa kanker payudara stadium dini ya Maksudnya masih Masih stadium dini Masih stadium dini Jadi maksudnya masih ada chance untuk sembuh istilahnya Untuk supaya kankernya tidak balik lagi Jadi ya memaksimalkan semua treatment yang dokter bilang Jadi apapun itu ya dijalani terus Waktu itu kan sempat operasi payudara diangkat Terus kemoterapi lalu radioterapi Nah saya pengen bahas tuh mengenai tadi kamu bilang ya Maksudnya kalau kamu gak keberatan mengenai Seorang wanita saya percayakan maksudnya Payudara itu adalah suatu kayak hal yang berharga Dari seorang wanita Bukan cuma sekedar itu aja Kedua kamu tuh masih muda Yang ketiga kamu belum menikah Itu maksudnya Itu something is very hard Untuk orang tuh bisa kayak terima Kayak waktu itu terjadi Apa yang ada di benak pikiran kamu gitu Sejujurnya Di pikiran tuh Kalau dibilang mungkin perempuan kalau dibilang Pak Yudanya harus diambil ya bu Atau kayak gimana Pasti akan sedih dan takut gitu ya Sejujurnya yang saya rasakan Yang saya rasakan sih itu adalah lega Oh malah lega Karena menurut saya Badan Anggota badan yang pada saat itu Hancur lah maksudnya Sudah busuk gitu Bisa diangkat oleh dokter Pada saat itu ya Yang saya rasakan Tapi pada saat sudah dilakukan semua operasi itu Jujur sejujurnya saya insecure Saya malu Saya takut gitu Kayak maksudnya apakah pada saat itu pacar saya mau stay sama saya Apakah disitu saya akan masih dilihat seorang perempuan yang utuh oleh orang-orang Saya takut banget sama omongan orang Saya takut oh si Kenny nih udah bukan perempuan nih Kayak maksudnya itu yang dipikiran saya Saya insecure Dan buat saya sempat down juga di saat itu Tapi pada saat itu Pacar saya yang saat itu sekarang udah jadi suami Bilang ke saya Payudara kamu bukan menentukan kamu seorang perempuan It's not your value Dia bilang gitu Dia bilang gitu Jadi Ya di saat itu saya butuh validasi Benar Itu saya butuh validasi supaya saya Apa ya Lebih Lebih pede lah ya Untuk menjalani hidup Karena Ya seperti yang tadi saya bilang Karena kehilangan payudara itu Ternyata Untuk saya Untuk saya sendiri Itu sebuah Hal yang bikin saya gak pede Ternyata Tapi Dengan validasi dari orang Lebih Orang terdekat kayak Pacar pada saat itu Orang tua Itu membuat saya bangkit sih Nah itu kamu di kemo dulu Atau kamu Di angkat payudaranya terlebih dahulu Di angkat dulu payudaranya Jadi Oh jadi angka pertama Angkat dulu Angkat dulu payudaranya Lalu baru itu kemoterapi Oke oke Nah berarti waktu kamu udah di angkat Pada saat itu apakah kamu masih merasakan kesakitan Atau masih oke-oke aja di luar daripada Mungkin kamu sempat down Mungkin kamu stress Karena kan Satu sisi tadi saya katakan Itu mungkin sebagian dari yang berharga Dari seorang perempuan ya Nah abis itu kan kamu berarti Masuk ke kemo nya itu Nah abis itu bagaimana tuh Yang dirasakan sih pasti Masih sakit ya Karena kan salah satu Pengangkatan payudara itu Salah satu operasi besar gitu ya Ditambah harus kemoterapi Yang membuat fisik makin lemah gitu Setelah Di angkat langsung kemo Iya langsung kemo Sebulan setelah Sebulan setelah Sebulan setelah operasi Langsung di angkat Karena butuh Istirahat dulu lah Recovery dulu Selama 30 hari Dokter bilang Lalu masuk ke fase kemoterapi Nah itu harus 8 kali juga Per 3 minggu Per 3 minggu Iya Per 3 minggu Per 3 minggu sekali itu Kemonya gitu Kamu sempat gak Ken Pernah kepikiran kayak Gila Maksudnya hidup gue I'm still young Belum Ya udah pacaran pada saat itu Tapi belum tahu kan Apakah dia bisa menerima saya Apa adanya Atau tidak Habis itu Kedepannya bagaimana Dengan kesehatan ini Pernah gak sih Ngerasa di dalam diri kamu Kayak kamu Ah udahlah gue capek I just wanna give up Di dalam hidup ini Kayak Masa depan udah gak jelas Apalagi kan Kamu kan Pasti punya perkumpulan Dengan teman-teman sesama Yang mungkin mengalami Hal yang sama juga ya Di waktu itu Kalau gak salah Saya pernah dengar Kamu pernah bilang Ada beberapa yang sebetulnya Ya gak berhasil juga Pada saat itu Dan pasti itu kan Akan nge-press kamu Lebih lagi Sampai Kamu ngerasa Men Gue udah mau give up Saya capek dalam hidup ini semua I just wanna give up Nah bagaimana tuh kamu kok Pernah gak Pertama mengalami itu Dan yang kedua But how do you come back Dari itu semua Untuk seperti itu Give up Pasti pernah Di saat saya gak tahu Harus ngapain Pertama Di saat efek samping itu Makin besar Di saat saya juga Ngapain-ngapain susah gitu Terus mendengar kabar Teman seperjuangan ada Yang tidak berhasil Tidak Tidak bisa Bersama saya lagi Pasti itu down Saya pengen Yaudah lah Tuhan Ambil aja lah Ambil aja Saya biar Saat ini Saya gak ngerasain sakit lagi Sampai ke titik itu Sampai gak ngerepotin Orang-orang rumah Sampai gak ngerepotin Papa Mama gitu Karena jujur Waktu saya kemo Bener-bener Saya ngerepotin istilahnya Tapi walaupun mereka bilang Gak kok ken Gak kok ken Tapi kan saya yang ngerasain Bener-bener Ngerepotin banget Kayak udahlah nih Mau gimana lagi Udah lah Mendingan gue meninggal aja Istilahnya gitu Mendingan gue mati aja Tuhan ambil Gitu Kayak bener-bener Orang tua tau gak Kamu sempat berpikir Atau mungkin pacar Kamu sempat tau bahwa Kayak ini udah mau nyerah Kalau pacar saya pernah sih Kalau orang tua gak mungkin sih Karena kalau mereka tau ya Mungkin akan berbeda ceritanya gitu ya Tapi kalau Waduh saya cerita ke pacar saya Dia bilang ya Kamu gak boleh give up Dia bilang gitu Karena Ini perjalanan kamu udah setengah Ayo di jalanjutin Karena kita kan gak tau Tuhan mungkin Menyuruh kamu sampai sekarang ini Sampai kamu sehat Walaupun memang Keliatannya kamu Gak bisa ngapa-ngapain Tapi sampai sekarang kamu sehat Ini mungkin jalannya tuh untuk kamu Sumpaya lebih sehat lagi nanti Saya sampai bilang Tuhan kok jahat banget sih sama gue Ya fair Kok Tuhan gini banget sih sama gue Apa salah gue ya Kayaknya gue sama Sama temen-temen gue Baik-baik aja gitu ya Sama orang lain baik-baik aja Sama gue sama lo gak pernah ngapa-ngapain Kan gue gak jahatin lo gitu Istilahnya ngarah-marah ke pacar gitu kan Kenapa Tuhan segininya gitu Sama gue gitu Kenapa Kenapa Itulah selalu di otak Selalu ada kenapa Why me Why me Why me Pada saat itu Di saat Why me Yang muncul Itu bener-bener pengen give up Kayak I'm done Gak mau lagi Tuhan Gak mau lagi Gak mau lagi Ngerasain Mau jalan dikit Jatuh Mau jalan dikit Sampai begitu Iya Kayak bener-bener Fisik tuh lemah banget gitu Kayak gak bisa jalan gitu Seperti yang tadi dibilang Kayak kamar mandi aja susah Jadi kayak bener-bener udah Udah gak mau lagi Tuhan Gak mau Gitu Nah kan Kalau orang mau sampai Bener-bener mikir give up Berarti kan dia udah bener-bener Kayak menyerah total Sebetulnya Kayak udah Aduh gue gak bisa apa-apa Sekali lagi Kayak udah lah Mendingan udah Take my life Udah selesai Kalau kamu udah berani berpikir itu Sebetulnya orang berani aja Mengambil keputusan Melakukan itu Berpikir itu udah Satu hal Mengambil keputusan Bisa menjadi dua hal Yang mendukung pemikiran pertama Tapi bagaimana Akhirnya kamu bilang Kamu bisa deal Dan menerima Oke keadaan aku begini Tapi aku percaya Ada yang kesembuhan Aku percaya Akan hal tertentu Mungkin ya Apa yang bisa menguatkan kamu Dan menyadarkan kamu Sampai Oke gue gak boleh kayak begini nih Kalau gue kayak gini Gue akan bener-bener Dipanggil Tuhan Sudah koit lah Selesai hidup gue gitu Nah Apa yang kamu lakukan Sampai kamu tuh bisa Ya bangkit dari Lowest 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 point kamu Itu Itu dia sih Pas Ngobrol sama papa Lebih tepatnya Ngobrol sama papa Dia bilang Pokoknya intinya Tuhan gak akan Ngasih kamu Apa ya Cobaan Terlepas Kamu bisa atau gak Tuhan pasti akan Ngasih kamu cobaan Yang kamu bisa lewatin Gitu istilahnya Papa selalu bilang kayak gitu Kayak Pada saat itu Udah lah gak usah Ngomong-ngomong Tuhan dulu Karena memang gak masuk pak Pasti Iya kan gak masuk nih pak Gue lagi begini Usul ngomong Tuhan Kayak ngamukin banget Gak mungkin ya pak ya Please ya Tolong gitu kan Tapi tetep Papa selalu lanjut Lanjut ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Terus Cuman Itulah yang buat Lama-lama Oh ya juga Tuhan baik gitu Di saat Waktu itu ada Satu miracle ya Jatunya gitu Kayak waktu itu Bener-bener Di saat Kalau mau kemo itu Harus Jadi Darah itu harus bagus lah Istilahnya Darah harus bagus Dan waktu itu Ternyata Pas dicek Leukosit Tiba-tiba Leukosit itu sel darah putih Tiba-tiba kok di angka 1 Itu bagus atau gak tuh Itu gak bagus Harus disuntik Harus disuntik gitu ya Harus disuntik Yang bikin Kantong jeblos lah Istilahnya Maksudnya harus bayar Dengan sesuatu hal yang mahal Tapi Tiba-tiba Coba berdoa deh Tuhan Sebetulnya Tuhan mau dengerin Berdoa Tuhan tolong dong Jangan sampai Untuk beli obat itu Bikin naik dong Sal darahnya nih Biar bisa kemo Biar kemonya gak telat Besokannya Setelah 3 hari kemudian Coba cek lagi Tiba-tiba 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 Udah di angka 5 aja Naik 4 poin tuh Gak tau Cuma Masa cuma makan telur doang Bisa naikin 4 Dalam waktu berapa 3 hari Dan itu biasanya gak pernah terjadi Gak pernah terjadi Wow Sesusah itu Biasanya orang-orang Tuh di luar sana Pasti Kalau yang tau ya Pasti akan di injek Namanya Leukosit Leukogen gitu Biar naikin Leukosit gitu kan Nah itu Sebuah hal yang Menurut saya sih Keren banget ya Bisa naik 4 poin Nah disitu mulai percaya lagi Sama Tuhan Oh ternyata Tuhan Sebaik ini ya Ternyata yaudah lah Tuhan ternyata denger ya Yaudah lah Mulai percaya sama Tuhan Mulai berdoa lagi Mulai percaya dengan Apa yang Tuhan pernah ngomong gitu Kayak Kalau Sandinya sampai sekarang ini Artinya Tuhan masih mau Lu tinggal disini Ngapain lu pengen Give up gitu Istilahnya Jadi itu yang Di otak Kalau Tuhan masih Memberikan nafas Kehidupan Di pagi hari Saat saya buka mata Oh masih bisa nafas Artinya memang Ada rencana Tuhan Yang bikin My life keep going Gitu Wow Dan itu akhirnya kan Kamu ngelewatin Total kemo Berapa kali kemo kan Kemo 8 kali 8 kali Dan itu kamu masuk Ke satu fase Dimana kamu Rambut udah gak ada Semuanya Iya botak banget Benar botak Dan akhirnya kamu bisa Melewati kemo nya Dan Teman-teman kamu pada saat itu Bagaimana Yang di sekitar kamu Yang lagi Mengalami hal yang sama Karena kan pasti saya percaya Banyak pemirsa yang nonton Ya mungkin mereka lagi dalam fase Mereka mengalami kanker juga mungkin Dan it's not easy Sekitarnya Abis itu keadaannya Pada saat itu kan Itu mungkin gak mudah ya Nah bagaimana tuh buat itu Teman-teman kamu Atau sekitar Bagaimana kalian bisa Strong together Yang pastinya Karena kadang-kadang Kalau kita curhat Sama satu sama lain Kita lebih nyambung Gitu kan Karena daripada curhat Sama orang lain Yang tidak Mengalaminya Itu kadang-kadang Gak nyambung gitu kan Kok gue lagi gini Disuruh gini ya Kok gue suruh bersyukur Dari pada saat Di saat gak pengen bersyukur Lagi pengen ngomel gitu Nah makanya itu Cobalah gabung-gabung Sebuat support group kan Jadi dengan support group itu Kita sering ngobrol Sering curhat Sering Gimana ya Supaya bisa Pemikiran kita tuh Bisa satu Satu gitu Pemikiran kita tuh satu Ya keep going Untuk mendapatkan Kesembuhan tersebut Enggaknya mendapatkan remisi Yang kankernya sudah hilang Dengan sering ngobrol Dengan kita sering Tukar pikiran Itu yang membuat kita strong Membuat kita maju Kedepan Mau ngelakuin lagi Karena ya Gak bisa dipungkiri ya Di luaran sana Karena juga banyak banget Yang suka ngasih Ngapain kemo sih Ngapain sih Minum aja Minum obat ini Minum obat itu Kayak maksudnya Banyak banget yang Bikin kita tuh Kayak takut Keluar jalur gitu Makanya Kita sering ngobrol Itu yang buat kita Makin Makin Apa ya Makin terikat Satu sama lain gitu Oke oke But how are you now Kayak keadaan kamu Berarti udah berapa lama ya Ken ya Dari terakhir kali kamu kemo Sampai hari ini Kita lakukan ini Dan kita bisa Kamu bisa ceritanya Itu udah berapa lama Kalau kemo sendiri itu 2021 Maret terakhir Kalau radioterapi terakhir itu November 2021 Jadi kayak almost Kalau kemo sendiri udah almost 2 tahun ya Udah almost 2 tahun Kalau dari terdiagnosa Itu Agustus 2020 Jadi udah mau 3 tahun Jadi kalau dibilang Sudah 3 tahun lah jalan gitu Sudah 3 tahun Dan sekarang bisa lihat Ini bukan wig Ini rambut Ini udah rambut asli semuanya Dan wow It's amazing banget ya gitu Maksudnya Saya percaya cu Cerita kamu tuh Nggak gampang lah Maksudnya kamu bisa lewati Dan akhirnya The same guy Akhirnya kamu menikah sama dia juga Menikat Baru tahun kemarin menikahnya Baru tahun kemarin menikah Nah apakah dokter udah bilang Dan mendiagnose Bahwa kamu tuh Udah sembuh 100% udah sembuh Atau Atau bagaimana gitu mungkin Dokter sih ya di kanker itu Nggak ada yang namanya sembuh Kita bilangnya tuh remisi Remisi itu ya Di saat kanker itu Nggak ada gitu Di tubuh kita udah Kelihatan secara Secara apa ya Secara Kalau kita kontrol-kontrol Terus kayak USG Segala macam itu Nggak ada itu dibilang remisi Dokter sih sudah bilang Saya remisi dari Per tahun 2021 Jadi sekarang ini Masih kontrol-kontrol aja Per 3 bulan Kadang-kadang per 1 bulan Untuk suntik-suntik gitu Sama minum-minum obat Sama beberapa kali Kontrol untuk cek Biasa kayak cek Cek PET scan USG, CT scan Kayak gitu-gitu Masih dilakuin Tapi aktivitas kamu sekarang Udah normal Udah normal banget Semuanya udah normal banget Dari mulai kerjaan Udah normal Terus ya masih bisa Melalui Jalan-jalan Kemana-mana Udah bisa juga Udah bisa udah normal Apakah ada limitasi Atau apapun Sejujurnya sih Kalau dokter bilang Mah Harus ada limit ya Gak boleh terlalu capek Kan sebelah kanan ini Kan yang di operasi Gak boleh angkat-angkat berat Tapi Ya kadang suka bandel gitu Oke Nah mungkin terakhir ya Mungkin kan kita udah mau Di penghujung Kita punya simpsom Buat hari ini Mungkin Saya gak tau Apakah ada orang yang Nonton ini Yang bener-bener lagi Mungkin mengalami fase yang sama Atau mereka juga Mungkin Penyakit yang berbeda Seperti itu Dan Ya kamu udah pernah Masuk dalam satu poin Yang bener-bener Kamu udah mau menyerah Udah kayak Udah lah I wanna end this life Gitu Apa kamu ada Kesan Pesan Atau saran Bagi teman-teman Yang mungkin Lagi mengalami hal yang sama Supaya mereka bisa dikuatkan Gitu Buat teman-teman Yang sedang Menjalani Pengobatan kanker Atau yang baru terdiagnosa Kanker Atau yang sudah Melewati semua Rangkaian treatment kanker Aku cuma bilang Kanker itu bukan Apa Bukan Death sentence Ya Kanker itu bukan Kalian gak punya Masa depan lagi Kanker itu bukan Hal yang bikin kamu Takut untuk hidup Ya Karena Kita kuat Ternyata Kita akan bisa Kalahin kanker Kalau kalian percaya Akan Muzizat yang Tuhan Akan kasih ke kalian Jadi jangan pernah menyerah Akan ada Waktunya Kalian merasakan Kalau Ternyata Tuhan baik Ternyata Tuhan memberi Kita Kekuatan untuk Melewati semua Treatment treatment kanker itu Gitu Itu aja Semoga teman-teman bisa Makin semangat Untuk treatment Jangan keluar-keluar Jalur medis Medis terus Tugas bawah itu Jangan keluar Jalur medis Dan so tahu Jalan sendiri Benar-benar Dengerin apa kata dokter Gitu aja Dan tadi kamu juga bilang Penting untuk memiliki Teman sesama ya Dalam perjuangan ini Karena kan gak mudah Dan kalau orang gak Merasakan apa yang kamu rasakan Seringkali kan gak connect ya Jadi selain kalian Mengandalkan Tuhan Kalian ikutin apa kata dokter Kalian juga Tetap memiliki teman Support system Yang akan selalu mendukung kalian Dan menerima kalian Apa adanya Untuk kalian bisa Tetap kuat Karena super system itu terbaik Untuk orang-orang yang sedang menjalani Treatment kanker So Once again thank you so much Ken Untuk kamu bisa berbagi Sama-sama Dan saya percaya ini bisa Akan memberkati kalian semua Jadi kalau kalian emang ada teman-teman Yang lagi mengalami hal yang sama Tolong bagikan kepada banyak orang Dan sekali lagi tadi dikatakan Apa kayak ini Jangan pernah takut Akan apapun Karena Tuhan This is not the end Karena ujung-ujungnya Tuhan dapat melakukan mujizat Dan beriman kepada Tuhan Yang kedua Yang kedua Jangan sok tahu juga Tetap ikuti jalur dokter Dan yang ketiga Tetap penting untuk kalian bisa memiliki teman sesama Yang bisa berjuang Menerima kalian Untuk bisa maju terus Dan jangan pernah menyerah Karena ada suatu hal yang besar Di dalam kehidupan kamu Kalau Kenny bisa melewati Kita percayakan ya Kalian pasti juga bisa melewati semua So once again Thank you so much Untuk hari ini Tolong kalian Kalau emang kalian terberkati Akan hal ini semua Kalian bisa subscribe Abis itu kalian bisa like Dan komen Bagikan ke banyak orang And I hope to see you guys Next time on Sim's Home Berikutnya So take care Sub indo by broth3rmax